Kisah Pendekar Bongkok, Jilid 04 Tiba-tiba kakek itu mengangkat muka ke atas, agaknya dia baru teringat akan urusannya. Airh, perjalanan masih amat jauh, dan aku tidak boleh berlambat-lambatan begini. Setelah berkata demikian, tubuhnya berkelebat dan lenyaplah bentuk tubuhnya. Yang nampak hanya bayangan kuning yang berkelebat cepat dan sebentar saja bayangan itu meluncur ke barat dan lenyap. Kakek itu adalah seorang pertapa yang sudah puluhan tahun tidak pernah meninggalkan goa pertapaannya di Hilansan, yaitu di daerah Mengulia dalam sebelah selatan. Sudah 20 tahun kakek itu bertapa di Hilansan, semenjak dia datang dari pegunungan Himalaya di barat. Para penduduk perkampungan sekitar pegunungan Hilansan menganggap dia sebagai seorang kakek pertapa yang baik hati, yang suka menolong orang dengan pengobatan. Karena kakek itu dikabarkan sangat sakti, maka semua orang menghormatinya dan dia pun disebut sebagai Peksim Siansu. Sebutan Peksim ini mungkin dimaksudkan untuk memujinya sebagai orang yang berhati putih, seorang yang sangat budiman. Dan kakek itu agaknya menerima pula begitu saja sebutan Peksim Siansu, guru suci berhati putih. Kakek ini telah mengalami suatu kejadian aneh. Beberapa waktu yang lalu, pada suatu malam, dia tiba-tiba saja terbangun dari tidurnya, lalu duduk bersilah dan sampai tengah malam dia bersemedi. Lalu paginya, tanpa pamit kepada siapapun, ia pergi begitu saja meninggalkan goa-goa pertapaannya dan melakukan perjalanan ke barat. Yang dituju adalah perbatasan antara Sintiang dan Tibet. Malam itu, dalam tidurnya dia seperti mendapat film yang mendorong dirinya supaya melakukan perjalanan secepatnya menuju ke tempat itu. Seorang yang hidup suci seperti Peksim Siansu, peristiwa mendapat film atau isyarat gaib bukanlah hal yang aneh lagi. Manusia yang hidup bersih lahir batin, yang tubuhnya tidak dikotori makanan-makanan enak yang merusak, tidak dilemahkan oleh kegiatan-kegiatan yang bergelimang dengan nafsu, yang batinnya tidak dikotori oleh segala macam kenangan, gagasan, tidak dikotori oleh segala macam nafsu, maka dia memiliki badan dan batin yang amat peka. Kekuatan alam ini merupakan kekuatan yang memperlihatkan kebesaran dan kekuasaan Tian, dan alam sudah memberi tanda-tanda, getaran-getaran pada badan serta batin manusia. Kalau manusia itu bersih lahir batin dan menjadi peka, maka dia akan mampu menerima isyarat-isyarat gaib ini, tanda-tanda melalui getaran atau bahkan pengelihatan, dalam sadar maupun dalam tidur. Dan Peksim Siansu sudah mencapai tingkat seperti itu. Maka, tidaklah mengherankan kalau pada hari itu dia kelihatan berlari cepat melalui tembok besar menuju ke barat. Mari kita tengok apa yang tengah terjadi di daerah perbatasan Provinsi Sintiang sebelah selatan yang berbatasan dengan Tibet. Tidak jauh dari Dusun Songjan, agak ke selatan, nampak pegunungan Kunlunsan dengan bukit-bukitnya yang berbaris-baris, melintang dari barat ke timur menjadi perbatasan antara Sintiang dan Tibet. Biarpun tidak sebesar dan seluas atau setinggi pegunungan Himalaya, namun pegunungan Kunlunsan ini pun telah terkenal sekali dengan puncak-puncaknya yang tinggi, jurang dan celah yang amat lebar dan dalam, dengan hutan-hutan lebat dan liar amat berbahaya bagi manusia yang berani memasukinya. Dan di Kunlunsan ini terkenal pula dengan adanya banyak pendeta dan orang-orang yang menyucikan diri, pertapa-pertapa dan orang-orang yang berilmu tinggi. Bahkan satu di antata orang-orang pandai itu membentuk Kunlunpai atau Partai Persilatan Kunlun yang amat terkenal. Kurang lebih 30 tahun yang lalu, terjadi bentrokan antara para pendeta lama di Tibet dengan beberapa orang pertapa di Himalaya. Penyebabnya hanyalah perselisihan paham dalam kepercayaan dan keagamaan sehingga timbul bentrokan hebat. Betapa banyaknya tokoh agama yang lupa bahwa agama diadakan sebagai tuntunan terhadap manusia agar supaya dapat hidup tenteram dan damai, menjauhi segala bentuk permusuhan, kebencian dan kejahatan. Akan tetapi, tanpa disadari, di antara mereka malah bentrok sendiri karena persaingan dan pertentangan paham dan gagasan. Bentrokan antara para pendeta lama di Tibet dan para pertapa di Himalaya itu semakin meluas. Para pendeta lama yang banyak jumlahnya dan di antara mereka banyak pula yang mempunyai ilmu kepandayan tinggi, menyerbu Himalaya dan mereka ini menyerang semua pertapa tanpa memperhitungkan apakah mereka itu terlibat dalam permusuhan ataukah tidak. Banyak di antara para pertapa yang benar-benar telah menjauhkan diri dari permusuhan. Maka mereka itu mengalah, lalu diam-diam menyingkir dari Himalaya dan sebagian dari mereka mengungsi kekunlunsan, mencari tempat pertapaan di tempat baru itu untuk menghindari permusuhan dan pengejaran para pendeta lama di Tibet. Demikianlah, pada waktu ini, banyak terdapat pertapa di kunlunsan, yaitu para pelarian dari Himalaya. Dan Pak Sim Siansu juga merupakan seorang pertapa di Himalaya yang kemudian melanjutkan pengungsiannya ke timur, amat jauh di timur sampai dia menetap di pegunungan Hilansan di daerah Mongolia Dalam. Dan kini terjadi geger besar di kunlunsan karena munculnya lima orang pendeta lama jubah merah yang mengamuk serta menyerang para pertapa di kunlunsan. Agaknya mereka itu adalah para pendeta dari Tibet yang masih menaruh dendam terhadap para pertapa asal Himalaya. Mendengar betapa para pertapa itu banyak yang melarikan diri ke kunlunsan, maka lima orang pendeta lama jubah merah itu lalu mengamuk ke sana. Menurut kabar, lima orang pendeta lama itu memiliki ilmu kepandayan yang amat hebat. Mereka itu sakti sekali dan sudah banyak pertapa yang tak berdosa menjadi korban dan terbunuh oleh mereka. Keributan yang terjadi di kunlunsan itu juga mengguncang ketenteraman kunlunpai. Tembok-tembok yang kokoh kuat dari perkumpulan silat besar ini seperti tergetar oleh keributan itu dan biarpun kunlunpai tidak tersangkut, namun tentu saja para tokohnya merasa tidak enak. Kunlunpai sudah diakui sebagai sebuah partai persilatan yang besar, yang mengakui bahwa pegunungan kunlunsan sebagai markas atau sumber mereka. Apabila kini ada orang-orang asing mengacau di kunlunsan, membunuh para pertapa yang tak berdosa, maka berarti mereka itu memandang rendah kepada kunlunpai dan tidak menghargai kunlunpai, berani melanggar wilayahnya dan bahkan mendatangkan kekacauan. Sementara itu, serbuan lima orang pendeta lama jubah merah dari Tibet itu kemudian mendatangkan perpecahan di antara para pertapa dan pendeta sendiri. Para pertapa atau pendeta yang menganut agama Buddha banyak yang berpihak pada para pendeta lama, sebaliknya para pertapa dan pendeta yang menganut agama itu menentang. Perpecahan ini menimbulkan pertentangan dan perkelahian di antara mereka sendiri dan karena para pertapa ini sebagian besar adalah orang-orang yang sangat liai dan tinggi ilmu kepandainya, maka terjadilah perkelahian dan pertempuran yang amat hebat dan yang mengguncang pegunungan kunlunsan dan menggetarkan tembok perkumpulan kunlunpai. Ketua kunlunpai pada waktu itu berjuluk Tian Hua Tosu, seorang penganut agama Tsu yang taat. Dia memimpin kunlunpai dibantu oleh seorang sutenya yang berjuluk Tian Kahi Tosu. Dua orang Tosu ini memiliki ilmu silat yang tinggi. Di perguruan kunlunpai itu terdapat kurang lebih seratus orang murid kunlunpai yang terbagi dalam empat tingkatan. Murid kepala atau tingkat pertama, hanya ada belasan orang dan mereka inilah yang mewakili dua orang guru mereka untuk memberi latihan dan bimbingan kepada para murid yang lebih rendah tingkatnya. Tian Hua Tosu dan Tian Kahi Tosu merasa gelisah sekali dengan adanya keributan di kunlunsan, dan pada pagi hari itu, mereka berdua bercakap-cakap di ruangan dalam tanpa dihadiri seorang pun murid karena mereka ingin bicara empat metu saja. Su Heng, keadaan ini tidak mungkin dapat dipertahankan dan didiamkan saja. Nama kunlunpai akan tercemar dan menjadi buah tertawaan di dunia Kang Ong sebagai tuan rumah yang tidak berani berkutik walaupun dihina oleh tamu-tamu kurang ajar kata Tian Kahi Tosu dengan sikap marah. Sian Kahi Sian Kahi Sian Kahi Tian Hua Tosu berseru lembut sambil merangkap kedua tangan di depan dada. Semoga kita dapat tahan uji menghadapi cobaan ini, Sute, tentu engkau maksudkan gerakan yang dilakukan oleh para lama jubah merah itu, bukan? Benar sekali, Su Heng. Mereka itu dengan congkak mengaku sebagai lima harimau dari Tibet, dan lima orang pendeta lama jubah merah itu sungguh sombong sekali. Mereka menyerang dan membunuhi para pertapa yang sudah lemah dan tua, mereka yang tidak berdosa apapun. Bagaimana kita dapat membiarkan mereka meraja lelah di kunlunsan yang menjadi wilayah kedaulatan kunlunpai, suheng, air, sute, apa yang dapat kita lakukan? Engkau tentu juga tahu bahwa permusuhan itu hanya merupakan kelanjutan saja dari permusuhan beberapa puluh tahun yang lalu di Himalaya. Para pendeta lama itu agaknya mewakili dalai lama di Tibet untuk memberi hukuman kepada mereka yang datang dari Himalaya. Selama mereka tidak mengganggu kunlunpai, apa yang dapat kita lakukan? Mereka itu bermusuhan, dan kita tidak terlibat apapun, bagaimana kita dapat mencampuri? Apabila kita ikut bertindak, mungkin malah dapat menimbulkan salah paham yang lebih besar, sute, tidak, suheng, pelinto tidak setuju dengan pendapat seperti itu. Kita selalu mencoba untuk menanamkan jiwa kesatia, jiwa kependekaran kepada para murid, agar supaya mereka itu menentang yang jahat sewenang-wenang dan membela kaum lemah tertindas. Kalau sekarang kita melihat lima harimau Tibet itu sewenang-wenang membunuhi orang tidak berdosa dan kita tinggal diam, bukankah hal itu justru memberi contoh yang buruk sekali kepada para murid? Ingat, sute, selain itu kita juga mengajar mereka agar tidak mencampuri urusan orang lain yang tidak kita ketahui duduk perkaranya. Dalam urusan antara para lama dan para pertapa itu pun kita tidak tahu apa yang sesungguhnya yang terjadi antara mereka, tidak tahu siapa benar siapa salah. Bagaimana mungkin kita mencampuri? Tidak, sute, sekali lagi ku peringatkan. Jangan engkau membawa Kunlun Pai ke dalam permusuhan antara mereka. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Dan membiarkan pembantaian terus dilakukan oleh para lama yang buas itu? Ah, Pinto akan bersemedi dan mohon kekuatan batin bagi kita semua, Su Heng, berkata demikian, dengan muka yang tidak puas dan penuh penasaran, Tian Kha Ito Su lalu meninggalkan Su Hengnya untuk bersemedi di dalam kamarnya sendiri. Sementara itu, beberapa li jauhnya dari asrama Kunlun Pai, dua orang pemuda sedang berjalan sambil memanggul belanjaan di punggung mereka. Mereka adalah Ciyang San dan Kok Hon, dua orang murid Kunlun Pai tingkat tiga, dua orang pemuda berusia lebih kurang 20 tahun yang sudah 5 tahun menjadi murid Kunlun Pai. Mereka itu bertubuh tegap dan bersikap gagah, dan biarpun sudah 5 tahun berlatih dengan tekun, mereka baru mencapai tingkat tiga. Hal ini membuktikan betapa tingginya ilmu silat Kunlun Pai, dan betapa sulitnya untuk mencapai tingkat pertama. Sebagai murid tingkat tiga, mereka sudah diperkenankan membawa sebatang pedang di pinggang mereka, walaupun pedang itu hanya mereka bawa sekedar untuk berjaga diri dan untuk dipergunakan membela diri saja, bukan untuk menyerang orang lain. Sangsi hukuman bagi murid Kunlun Pai amat berat bila mereka melanggar peraturan perguruan. Ciyang San dan Kok Hon berjalan memanggul barang belanjaan sambil bercakap-cakap. Mereka baru saja pulang dari sebuah pasar di dusun kaki pegunungan untuk membeli rempah-rempah dan bumbu-bumbu masak karena persediaan di asrama telah habis. Tiba-tiba keduanya berhenti melangkah dan memandang ke arah kiri, dari mana mereka mendengar suara orang membentak-bentak. Engkau harus menjadi tawanan kami, menyerah untuk kami bawa pulang ke Tibet dan menerima keputusan pimpinan kami, atau kalau engkau tidak mau menyerah, terpaksa akan kami bunuh di sini demikian suara yang membentak itu. Siantai Puluhan tahun yang lalu, pada waktu Pinto masih agak muda dan bertapa di Himalaya, kalian ini para lama sudah memburu dan membunuhi para pertapa yang tidak berdosa. Pinto tidak mau terlibat dan pergi mengungsi ke Kunlun San, dan hari ini, dalam usia Pinto yang sudah tua, kalian tetap saja melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap kami yang tidak berdosa, terdengar suara yang halus menjawab. Ciyang San dan Kok Hon sudah menurunkan bawaan mereka dan menyelinap dengan hati-hati di antara pepohonan mendekati tempat itu, kemudian mereka mengintai. Kiranya dua orang pendekta lama sedang menyeret seorang Tosu tua yang kini duduk bersilah di atas tanah. Pakaian Tosu itu robek-robek, dan dua orang lama itu berdiri dengan sikap mengancam di depannya. Dua orang lama itu berusia sekitar 50 tahun dan bertubuh tinggi besar. Kepala mereka gundul dan pakaian mereka serba kuning dengan jubah luar berwarna merah darah. Ada pun Tosu itu berpakaian putih, kotor dan robek di beberapa bagian, rambutnya sudah putih semua, panjang dan digelung ke atas. Usia Tosu itu tentu sudah 70 tahun, tidak berdosa. Omi Tohut, mana ada orang mengakui kesalahannya? Kalian ini para pertapa, semenjak puluhan tahun yang lalu telah mempunyai rencana jahat di Himalaya, yaitu berniat memberontak dan berusaha menggulingkan kekuasaan dalai lama serta merampas kekuasaan. Kalau orang-orang macam kalian ini tidak dibasni, kelak hanya akan mendatangkan keributan saja bentak lama yang ada codet bekas luka didahinya. Sudahlah, untuk apa lagi bicara panjang lebar dengan dia? Heh, Tosu keparat, bukankah engkau adalah seorang di antara mereka yang berani memakai julukan Himalaya Sam Lojin, tiga orang kakek Himalaya, itu dan julukanmu adalah Pek Intosu teriak lama kedua yang mukanya Bopeng. Siantai, memang pintu disebut Pek Intosu. Kami tiga orang kakek dari Himalaya telah bersumpah tidak akan membiarkan kebencian menguasai hati, apalagi memberontak. Ah ah, tidak perlu banyak cakap lagi kata pula si codet. Kalau hendak memeladiri, nanti saja di depan pimpinan kami dilasa. Hayo ikut dengan kami. Siantai, Pinto sudah tua, tidak sanggup lagi melakukan perjalanan ke Tibet yang amat jauh itu. Pinto tidak bersedia ikut dengan kalian ke sana. Apa? Kalau begitu, kami akan membunuhmu di sini juga teriak si mukabopeng. Dua orang murid Kunlun Pai yang sejak tadi bersembunyi dan mengintai, menjadi marah sekali dan kesabaran mereka pun hilang. Sebagai murid-murid Kunlun Pai yang sejak pertama kali masuk ke perguruan itu sudah diajarkan sikap pendekar yang menentang penindasan, tentu saja mereka menjadi marah melihat sikap dua pendekar lama itu. Apalagi mereka pun seperti murid Kunlun Pai yang lain, sudah mendengar akan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh sekelompok pendekar lama sebanyak lima orang. Kabarnya, mereka itu menangkapi dan membunuhi para pertapa, terutama para tosu dan hal ini sudah menimbulkan perasaan tidak senang di dalam hati mereka terhadap para pendekar lama itu. Kini mereka melihat dan mendengar dengan metu dan telinga sendiri, tentu saja mereka kehabisan kesabaran. Bagaikan di komando saja, dua orang pemuda itu melompat ke depan dua orang pendekar lama dengan sikap gagah. Kalian ini adalah orang-orang tua yang sudah mencukur gundul rambut dan memakai jubah pendekar teriak Ciyang San, pemuda yang bertubuh tinggi besar. Tetapi tindakan kalian seperti penjahat-penjahat keji saja, hendak memaksakan kehendak kepada orang lain dengan jalan menjatuhkan fitnah keji. Ciyang, silakan mundur, biarlah kami berdua yang menghadapi pendekta tersesat ini kata Kok Han. Sementara itu, kedua orang pendekta lama itu saling pandang, lalu mereka menghadapi dua orang pemuda itu dengan alis berkerut. Si Codet menyapu kedua orang pemuda itu dengan pandang matanya yang liar dan tajam bagaikan matahari mau, dan suaranya terdengar parau serta penuh teguran. Hem, kalian ini bocah-bocah ingusan dari mana berani ikut mencampuri urusan orang-orang tua? Mengingat bahwa kalian masih kanak-kanak, biar Pin Cheng berdua memaafkan perbuatan kalian yang lancang ini. Pergilah sebelum kami kehilangan kesabaran. Kami bukan orang yang suka usil mencampuri urusan orang lain, akan tetapi kami juga bukan orang yang dapat begitu saja membiarkan terjadinya kesewenang-wenangan dan penindasan. Sejak pertama kali menjadi murid Kunlun Pai, kami telah digembleng untuk menentang kejahatan seperti yang kalian lakukan sekarang ini, kata pula Ciyang San yang tinggi besar, bertenaga raksasa dan mukanya yang persegi membuat dia tampak gagah sekali. Kok Hon bertubuh sedang, wajahnya bulat dan tampan, apalagi dihias berwop yang terpelihara rapi, membuat dia pun nampak gagah. Dua orang lama itu saling pandang dan tertawa, lalu lama yang mukanya Bopeng itu berkata, ha ha ha, semenjak kapan kah Tian Hua Tosu ikut-ikutan mencampuri urusan kami dan berani menentang para lama dari Tibet? Lama yang mukanya terhias codet memandang kepada dua orang pemuda itu dengan meti mencorong, lalu berkata, kalian dua orang anak kecil cepat kembali ke Kunlun Pai dan sampaikan kepada ketua kalian bahwa kami, lima hari mau dari Tibet, tidak ingin melihat Kunlun Pai mencampuri urusan pribadi kami. Katakan bahwa kami berdua, Tai Kulama dan Tai Silama, yang menyuruh kalian. Kami tidak diperintah oleh Su Hu. Kunlun Pai tidak tahu menahu akan tindakan kami ini. Kami bertindak atas nama sendiri yang tidak rela melihat kalian menggunakan kekerasan dan bertindak sewenang-wenang. Kalau kalian membebaskan toh tiang ini, baru kami mau sudah kata Chiang San. Sian Chai. Jiwi Kong Cu harap berhati-hati dan jangan membela pintu karena hal itu bisa membahayakan keselamatan Jiwi sendiri, kata Tosu itu dengan wajah khawatir. Biarlah toh tiang, kami yang bertanggung jawab, kata Chiang San. Sedangkan Kok Han sudah melangkah maju menghadapi dua orang pendekta lama itu. Sekali lagi, kami harap kalian pendekta-pendekta tua yang sepatutnya mencari kebaikan dan melaksanakan kebaikan di dunia ini, suka membebaskan toh tiang ini agar kami dua orang muda tidak perlu turun tangan mempergunakan kekerasan berkata demikian, Kok Han sudah memasang kuda-kuda dan kedua tangannya di kepal. Juga Chiang San sudah berdiri di sebelahnya, juga memasang kuda-kuda, siap untuk bertanding. Kembali dua orang lama itu saling pandang, kemudian mereka tertawa. Tai Si Lama yang bermuka Bopeng berkata dengan nada mengejek, kami tidak akan membebaskan dia, dan hendak kami lihat kalian ini tikun-tikus cilik dari Kunlun Pai dapat melakukan apakah? Ini merupakan tantangan. Tentu saja dua orang pemuda Kunlun Pai itu menjadi marah, apalagi mereka disebut tikus-tikus cilik Kunlun Pai yang berarti menghina perkumpulan mereka pula. Engkau memang pendekta sesat yang jahat bentak Chiang San sambil menyerang Tai Si Lama si Muka Bopeng. Kalian memang patut dihajar supaya tidak membuat kacau lagi di daerah Kunlun Pai bentak Kok Han yang juga sudah menerjang Tai Ku Lama, yaitu pendekta lama yang bermuka codet. Plak! Plak! Pukulan dua orang pemuda itu sama sekali tidak ditangkis oleh dua orang lama itu, bahkan diterima dengan dada terbuka. Kepalan kanan dua orang pemuda itu dengan tepat mengenai dada mereka, akan tetapi apa yang terjadi? Dua orang pemuda itu terpental ke belakang dan terbanting roboh bergulingan. Ketika bangkit kembali, mereka menyeringai kesakitan karena kepalan tangan kanan mereka telah menjadi bergulingan. bengkak dan membiru. Dasar orang muda yang kurang pengalaman. Hal itu tidak membuat mereka menjadi jerat, bahkan mereka merasa penasaran sekali. Dengan tangan kiri, mereka mencabut pedang dari pinggang masing-masing dan mereka berdua pun menyerbu ke depan, menusukan pedang mereka ke arah dada dua orang pendekta lama itu. Kini dua orang pendekta lama itu menggerakkan tangan, menyambut pedang itu dengan tangan telanjang. Pedang dua orang pemuda itu bertemu dengan telapak tangan mereka yang mencengkram. Krek, krek. Dua batang pedang itu patah dan hancur dalam cengkeraman dua orang kakek lama itu. Sebelum dua orang pemuda itu hilang rasa kaget mereka, tai ku lama si muka codet sudah melangkah maju. Dua kali tangannya bergerak ke arah pundak dua orang murid kunlun pai itu dan mereka pun roboh terjungkah dan tidak mampu bergerak lagi karena jalan darah mereka telah tertotok. Mereka telentang dan hanya bisa memandang dengan mati melotot. Tai si lama yang mukanya boteng mencela temannya. Suheng, kenapa tidak engkau habiskan saja mereka ini? Daripada kelak menjadi penyakit, biarku habiskan saja nyawa mereka berkata demikian, tai si lama melangkah maju. Tangannya sudah bergerak hendak memberi pukulan maut kepada dua orang murid kunlun pai yang sudah tidak berdaya itu. Siancai, kalian terlalu kejam, tidak mungkin pintu tinggal diam saja. Tiba-tiba kaget yang berpakaian putih dan rambutnya yang putih digelung ke atas itu sudah berkelebat. Nampak bayangan putih, tau-tau pukulan yang dilepaskan tai si lama ke arah dua orang pemuda itu telah tertangkis. Duk, dua lengan bertemu dan akibatnya, tai si lama terdorong ke belakang dan terhuyung. Kini mereka berdua berdiri menghadapi tosu itu dan muka tai si lama yang bopeng itu menjadi merah padam. Omi tohut, bagus sekali. Sekarang pekin tosu unjuk gigi dan melawan kami kata tai ku lama si muka codet sambil menyeringai mengejek. Mengapa tadi pura-pura alim dan sama sekali tidak melakukan perlawanan? Sian Chai. Sudah puluhan tahun kami para pertapa mencoba untuk melenyapkan semua bentuk nafsu, dan kami pantang mempergunakan kekerasan. Akan tetapi, melihat betapa kalian hendak membunuh dua orang muda yang sama sekali tidak berdosa, bagaimana mungkin pintu mendiamkannya saja? Kalian telah menghajar dua orang bocah ini untuk kelancangan mereka, akan tetapi kenapa hendak kalian bunuh? Apakah kalian juga telah siap untuk menentang Kulun Pai? Petintosu, semua orang tahu bahwa engkau adalah seorang di antara Himalaya Semlojin yang kabarnya memiliki ilmu kesaktian luar biasa. Akan tetapi jangan mengira kami lima hari mau Tibet akan gentar menghadapimu. Nah, keluarkanlah kesaktianmu karena kami hendak membunuh engkau dan juga dua orang bocah ini kata Taiku Lama. Pendeta Lama yang mukanya codet dan perutnya gendut itu tiba-tiba memasang kuda-kuda yang aneh, yaitu seperti orang berjongkok. Kedua lengan ditekuk dengan tangan membentuk cakar, telentang di kanan-kiri dada, dan perutnya yang gendut itu makin lama semakin menggembung ketika ada menyedot nafas sebanyaknya sampai keluar suara angin bergesis. Lalu dari dalam perutnya terdengar suara, kok kok kok. Dan kedua tangan yang tadinya telentang itu kini menelungkup perlahan-lahan. Seluruh tubuhnya tergetar dan seluruh syarafnya menegang karena dia sudah siap melancarkan pukulan maut yang amat dasyat. Agaknya, untuk menghadapi seorang di antara Himalaya Sam Lojin, Lama yang bermuka codet dan perutnya gendut ini hendak mengeluarkan ilmu simpanannya supaya dengan sekali pukul atau sekali serang dia sudah akan mampu merobohkan lawannya yang dia duga tentu lihai sekali. Diam-diam Pak Intoso terkejut. Dia sudah pernah mendengar akan ilmu yang sekarang diperlihatkan lawannya itu. Itu adalah semacam pukulan jarak jauh yang mengandalkan Sinkang dan Hikang, yang dinamakan Hek Intai Hang Chiang, tangan sakti awan hitam dan badai. Perut gendut yang menggemung itulah yang menjadi sumbernya dorongan tenaga sakti yang amat ampuh. Maklum bahwa lawan telah mengeluarkan ilmu simpanannya, siap menyerangnya, Tek, Intoso berkata lembut, Sian Chai, Pinto terpaksa melanggar pantangan, semoga mendapat pengampunan. Dan kakek ini pun menggerakkan kedua lengannya, diputar seperti membentuk bulatan-bulatan yang saling dorong. Tubuhnya makin direndahkan dan kedua kakinya dipentang lebar, lalu kedua tangannya berhenti bergerak, saling bertemu di depan dada seperti menyembah dan dia pun sudah siap menanti serangan dasyat dari lawannya. Bunyi kokok dari perut taiku lama semakin keras dan semakin cepat, dan dari kedua telapak tangannya mengepul luap hitam. Telapak tangan itu pun berubah ke hitaman. Sungguh dasyat bukan main ilmu ini, dasyat dan amat berbahaya bagi lawan. Petintoso melihat ini semua. Akan tetapi dia masih tetap tenang saja, bukan tenang memandang rendah, melainkan tenang menghadapi apapun yang terjadi dan yang akan menimpa dirinya. Tiba-tiba taiku lama yang membuat kuda-kuda seperti seekor kata itu menerjang dan tubuhnya meloncat ke atas depan. Bunyi kokok itu semakin keras dan tiba-tiba ada angin besar sekali menyambar ke arah Petintoso, angin keras yang membawa tenaga pukulan dasyat dan uap hitam. Bukan main dasyatnya serangan ini. Angin itu saja sudah mengandung tenaga sakti yang amat kuat dan mampu merobohkan lawan, dan asap hitam itu pun mengandung racun yang berbahaya, apalagi kalau tubuh lawan sampai tersentuh oleh kedua telapak tangan hitam itu. Tetapi, tiba-tiba dari kedua telapak tangan Petintoso keluar asap putih. Itulah ilmu sakti Petin Sinciang, tangan sakti awan putih, yang menyambar ke depan, menyambut tangin dan asap hitam dari pukulan lawan. Kaki kakek tua itu bergeser ke kiri dan kedua tangannya membuat gerakan memutar dari kiri, menangkis kedua tangan lawan yang digerakan lurus ke depan seperti orang mendorong daun pintu. Plak! Plak! Dua pasang tangan itu saling bertemu, dan akibatnya, tubuh gendut dari taiku lama terpelanting ke kiri. Akan tetapi, kuda-kuda pekintoso juga terguncang sehingga kakek itu terpaksa melangkah mundur tiga langkah untuk mengembalikan keseimbangan tubuh. Pada saat itu, dari arah kanan taisi lama telah datang menyerangnya. Lama muka bopeng ini juga lihai bukan main, dan begitu menyerang dia sudah mengeluarkan ilmu simpanannya, yaitu yang disebut Sinkun Hoatlek, ilmu sihir silat sakti. Bukan saja kedua tangan itu membagi-bagi tamparan dan totokan maut, akan tetapi juga dari kedua telapak tangan itu keluar angin pukulan dasyat yang mengeluarkan suara bercuitan, dan juga mengandung tenaga mukjizat dari ilmu sihir yang membuat kedua tangan itu seolah-olah berubah menjadi puluhan banyaknya dan menyerang dari semua sudut. Sian Chai pekintoso memuji dan berseru, dilanjutkan dengan pembacaan mantra dan dia pun tetap mempergunakan ilmu pukulan sakti pekintoso. Terjadilah pertandingan silat yang aneh dan seru. Semua sambaran tangan tai silama yang disertai hawa mukjizat itu seperti tertolak mundur semua oleh awan putih yang keluar dari kedua telapak tangan pekintoso. Bahkan kini asap atau awan putih semakin besar dan semakin tebal, mendesak tai silama yang mulai men mundur. Melihat tai silama semakin terdesak, tai kulama mengeluarkan suara kokok lagi dan dia pun membantu setenya, mengeroyok pekintoso. Di keroyok dua oleh dua orang lama yang sakti itu, pekintoso yang sudah tua sekali itu kelihatan terdesak. Sebetulnya dengan tenaga sinkangnya yang setingkat lebih kuat, disertai keringanan tubuhnya yang memudahkan ia untuk berkelebat menghindarkan diri dari pukulan-pukulan dasyat kedua orang lawannya, pekintoso tidak perlu terdesak. Namun, usianya sudah 70 tahun dan tubuhnya sudah mulai lemah dimakan usia. Apalagi selama puluhan tahun ini dia tidak pernah bertanding, sebab itu tentu saja dia kewalahan dan akhirnya terdesak. Kedua orang lawannya, dua orang pendekal lama yang usianya baru lima puluhan tahun itu, agaknya memang terlatih dan mereka seringkali berkelahi, maka gerakan mereka lebih lincah dan juga daya tahan mereka lebih kuat. Tiba-tiba pekintoso berseru, siancai dan dia lalu duduk bersilah di atas tanah. Tai kulama dan tai silama tertegun dan cepat menahan gerakan mereka. Mereka merasa amat heran melihat lawan mereka kini tiba-tiba duduk bersilah dan memejamkan mati seperti orang bersemedi, kedua telapak kakinya telentang di atas paha. Itulah kera duduk bersilah dalam kedudukan teratai yang kokoh kuat. Mereka mengira bahwa kakek itu telah kelelahan dan pasrah untuk mati, maka keduanya lalu saling pandang dan tai kulama menghantamkan tangan kanannya ke ubun-ubun kepala pekintoso. Ilmu hek intai hangci yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan berjongkok dan menyerang ke atas, ke arah lawan yang berdiri. Kini lawannya itu duduk bersilah, maka tentu saja dia tidak dapat menggunakan tenaga kata sakti itu. Dia menghantam dengan telapak tangan terbuka ke arah ubun-ubun kepala. Kalau saja pepukulan itu tepat mengenai sasaran, tak dapat diragukan lagi lawannya tentu akan tewas seketika. Akan tetapi, tek, intosu mengangkat tangan kirinya menangkis. Duk, tubuh tai kulama terpental. Kiranya kakek tua renta itu duduk bersilah bukan karena putus harapan dan pasrah menerima binasa, melainkan dia mengambil sikap bertahan dan melindungi tubuhnya secara yang paling istimewa dan paling kuat. Kedudukan seperti teratai itu memang merupakan kele bersilah yang paling kokoh kuat seperti piramida, dan seolah-olah kakek itu dapat menyedot hawa bumi yang membuat tubuhnya kuat sekali dan tangkisannya membuat lawan terpental. Tai Silama menjadi penasaran dan dia pun menyerang dari arah belakang. Akan tetapi, kembali pek, intosu menangkis, tangannya diangkat ke arah belakang dan begitu kedua tangan bertemu, tubuh tai silama terpental dan terhuyung. Dua orang pendekta lama itu menjadi makin penasaran. Mereka adalah dua orang tokoh yang kenamaan, dua di antara lima harimau Tibet yang sudah sangat terkenal. Sejak belasan tahun ini mereka merupakan tulang punggung dari pemerintahan Dalai Lama. Mereka lah yang menjaga kedaulatan dan kekuasaan Dalai Lama sehingga ditaati oleh jutaan orang manusia. Selama ini, belum pernah harimau Tibet bertemu tanding. Mustahil bila kini menghadapi seorang pertapa tua rentah saja mereka sampai tak mampu merobohkan, padahal pertapa itu kini sama tidak dapat membalas lagi, hanya duduk bersilah sambil membela diri. Namun, berkali-kali menyerang, baik bergantian maupun berbareng dan hasilnya sama saja. Setiap kali ditangkis, mereka terpental dan terhuyung, bahkan pernah pula hampir terjengkang. Agaknya, makin keras mereka memergunakan tenaga, semakin kuat pula tolakan pekintosu yang menangkis mereka. Keduanya saling pandang, memberi isyarat dengan kedipan metu dan tiba-tiba mereka pun menghentikan serangan mereka dan hanya berdiri di depan dan belakang pekintosu dalam jarak kurang lebih 3 meter. Kemudian, mulailah mereka berjalan mengitari kakek yang duduk bersilah itu dan keduanya mulai mengeluarkan lagu-lagu pujaan atau nyanyian yang biasanya mereka nyanyikan di dalam kudil mereka untuk memuja para dewa. Akan tetapi, lagu yang mereka nyanyikan ini lain lagi, ada hubungannya dengan ilmu sihir. Nyanyian ini bukan untuk memuja para dewa saja, tetapi juga untuk mengundang setan dan meminjam kekuasaan setan untuk mengalahkan musuh. Suara nyanyian itu aneh dan menyeramkan. Suara tai ku lama parau dan besar, dan kadang-kadang di dalam suaranya ada selingan suara kokok seperti kalau dia sedang mengerahkan ilmu hek intai hangciang, sedangkan suara tai si lama yang bermuka bopeng itu tinggi mencicit seperti suara seekor tikus yang terjepit. Suara nyanyian itu bukan suara sembarangan, melainkan dikeluarkan dengan tenaga hikang dan sihir. Suara itu makin lama semakin menggetar dan berirama, dan dua orang pendekta lama itu bernyanyi sambil melangkah mengelilingi tubuh pek intosu dan kini kepala mereka pun menggeleng-geleng menurutkan irama lagu mereka. Aneh memang. Makin lama, tindakan mereka itu seolah-olah terseret oleh gelombang suara nyanyian mereka sendiri. Mula-mula tubuh pek intosu gemetar. Kemudian, dari kepalanya keluar ruat putih tipis yang membubung ke atas. Itulah tandanya bahwa ia sedang berjuang mati-matian untuk melawan pengaruh hebat dari nyanyian itu. Pek intosu bukanlah seorang yang lemah batinnya. Sebaliknya, karena hasil semedi yang berpuluh tahun, dia memiliki batin yang amat kuat dan tidak mudah dia dipengaruhi kekuatan apapun dari luar. Akan tetapi, diserang oleh kekuatan suara itu, dia harus mengerahkan seluruh tenaga batinnya untuk tidak terpengaruh. Suara itu tetap saja terdengar walaupun dia berusaha keras mematikan pendengarannya, seolah-olah suara itu memiliki kekuatan gaib untuk menembus dirinya tanpa melalui alat pendengaran. Getaran yang disebabkan suara itu membuat tubuh pek intosu gemetar. Dia pun lalu melawan, mengerahkan hikang sehingga dari kepalanya keluar ruat putih yang semakin lama semakin menebal. Namun, pertahanannya agaknya goyah karena perlahan-lahan akan tetapi pasti, kepala pek intosu mulai bergoyang-goyang. Mula-mula goyangan itu hanya perlahan-lahan. Tetapi makin lama goyangan kepala pek intosu semakin nyata dan mengarah geleng-geleng kepala seperti yang dilakukan oleh dua orang penyerangnya. Sekarang keadaan kakek tua rempa itu gawat sekali. Ilmu yang dilakukan oleh dua orang itu ialah sejenis ilmu ihotu hoat, hipnotism, melalui pengaruh suara yang mengandung sihir. Jika pek intosu sudah benar-benar mengikuti irama nyanyian itu berarti dia sudah kena dicengkeram dan tentu akan mudah direbohkan dan dibunuh karena semangatnya seolah-olah sudah di dalam cengkeraman kekuasaan dua orang pendeta lama itu. Pada saat yang amat berbahaya bagi keselamatan nyawa pek intosu itu, tiba-tiba di dalam kesunyian tempat yang amat sepi itu terdengar suara lainnya yang memecahkan kesunyian. Tadinya yang terdengar hanya suara nyanyian aneh kedua orang pendeta lama itu, dengan irama yang semakin mantap. Akan tetapi, tiba-tiba saja terdengar suara tak tok-tak tok yang nyaring, suara bambu dipukul-pukulkan pada batu. Suara ini pun nyaring sekali, tidak kalah oleh nyaringnya suara nyanyian, dan berirama pula, akan tetapi iramanya sama sekali tidak serasi dengan irama nyanyian dua orang pendeta lama. Bahkan sebaliknya, irama tak tok-tak tok itu menjadi lawan dan menjadi kebalikannya. Tentu saja kini terdengar suara yang kacau balau karena irama nyanyian itu bertabrakan dengan irama bambu yang dipukul-pukul batu. Siapakah yang memukuli batu dengan bambu itu? Tidak jauh dari situ nampak seorang anak laki-laki yang menggunakan sepotong bambu sedang memukuli batu besar di depannya. Irama pukulan bambu itu bertolak belakang dengan irama nyanyian dua orang pendeta lama, maka tentu saja hal ini mengganggu konsentrasi, bahkan mengacaukan paduan suara antara mereka. Dua orang pendeta lama itu terkejut dan marah. Mereka lalu cepat-cepat menyesuaikan irama nyanyian mereka dengan ketukan irama bambu, karena jika mereka bisa membuat irama mereka bersatu, maka kekuatan daya serangan dari suara mereka akan menjadi semakin mantap dan besar. Seperti orang bernyanyi yang diiringi musik, akan menjadi semakin enak didengar dan menghanyutkan. Sejenak mereka berhasil dan nyanyian mereka itu menjadi semakin mantap, dan kini Pak Intosu semakin mengikuti bunyi nyanyian itu, mengikuti iramanya dengan geleng-geleng kepala. Akan tetapi hal itu hanya berlangsung sebentar saja karena ketukan bambu itu sekarang berubah lagi iramanya, kembali menjadi berlawanan dengan irama nyanyian dua orang pendeta lama. Bahkan kini ketukannya menjadi lebih keras dan iramanya sengaja dibuat kacau balau, kadang-kadang cepat, kadang-kadang sedang dan berubah lagi menjadi lambat. Kadang-kadang iramanya satu-satu, dua-dua, lalu berubah menjadi satu-dua-satu-tiga, dua-tiga dan sebagainya. Tentu saja tidak mungkin bagi dua orang kakek lama untuk menyesuaikan lagi irama nyanyian mereka. Kini bunyi-bunyian yang terdengar demikian kacau balaunya sehingga daya hanyutnya menjadi kacau dan lemah sekali. Pak Intosu seperti orang yang baru sadar bahwa tadi dia sudah hanyut, kini nampak duduk bersila dengan tegak lurus dan sama sekali tidak bergerak. Dari kepalanya juga tidak lagi keluar luat putih, dan kepalanya tidak lagi digeleng-gelengkan. Bahkan dua orang pendekta lama yang tadinya mengitari Pak Intosu sambil bernyanyi dan menggeleng-gelengkan kepala memantapkan irama nyanyian mereka, kini langkah-langkah kaki mereka menjadi kacau, dan gelengan kepala mereka ngawur dan kacau, kaku dan kadang-kadang keliru menjadi angkuk-angkukan. Anak laki-laki itu berusia kurang lebih 13 tahun dengan pakaian yang sudah kemal dan robek-robek seperti pakaian seorang gelandangan. Rambutnya panjang dan tidak terawat, awut-awutan, bahkan sebagian menutupi dahi dan mukanya. Wajah itu tidak buruk, malah bentuknya tampan. Matanya lebar dan memiliki sinar terang, sepasang matu yang jernih dan jeli seperti mat ceburung hong, akan tetapi wajah itu mendatangkan rasa iba bagi yang melihatnya. Punggungnya bongkau dan agaknya ada daging menonjol di punggung itu. Anak itu bukan lain adalah Sialyong. Seperti kita ketahui, Sialyong merasa selalu berduka dan gelisah sejak terjadi peristiwa perkelahian antara dia yang membantu Yao Bixian melawan Lu Kichong dan kawan-kawannya. Dia menerima kemarahan dari cehunya, bahkan juga menerima pukulan yang membuat kepalanya berdenyuk nyeri dan punggungnya lebih nyeri lagi. Dia mendengar bahwa Lu Kichong, putra Lu Chiang Kun Komandan Pasukan Keamanan di Kota Song Jan itu bahkan telah disepakati akan menjadi calon jodoh Bixian. Semenjak itu, hatinya selalu merasa tidak tenang, apalagi ketika mereka melakukan sembahyangan dan dia mendengar bahwa ayah ibunya meninggal dunia karena penyakit menular di dusun mereka, yaitu Tiong Chin, hatinya merasa semakin berduka dan gelisah. Pada suatu malam, ketika dia tidak dapat pulas dan selalu gelisah, dia meninggalkan kamarnya yang berada di ujung belakang, lalu berjalan ke kebon samping rumah. Tiba-tiba dia mendengar suara encinya bercakap-cakap dengan cihunya dan dari suara cihunya, dia tahu bahwa cihunya itu sedang marah dan membentak. Memang kamar encinya dan cihunya itu menghadap ke kebon dan suara tadi keluar melalui celah-celah jendela mereka yang tertutup. Kamar Bixian berada di sebelah lagi, dan jendela kamar gadis cilik itu telah gelap, tanda bahwa ia tentu telah tidur. Sebaliknya, dari jendela kamar encinya nampak cahaya lampu belum dipadamkan. Jelas bahwa dia salah besar terdengar suara cihunya membentak nyaring. Pertama, dia mencuri belajar ilmu silat padahal sudah kularang dia belajar silat. Kedua, dia berani mencari keributan dan berkelahi dengan anak-anak, bahkan dia memukul dan menggigit putra Lu Chiang Kun yang hendak ku jodohkan dengan bisian. Anak itu memang sungguh keterlaluan, dan engkau bahkan membela anak bongkok jelek itu. Apa? Bongkok jelek katamu? Jangan kau kira aku tidak tahu bahwa engkau lah yang membuat dia menjadi bongkok. Eh ha ha, apa yang kau katakan itu cihunya bertanya kaget, sama kagetnya dengan si Eliong yang mendengar ucapan encinya itu. Ya, engkau yang membuat dia menjadi bongkok. Karena engkau takut kepadanya. Itu pula sebabnya engkau melarang dia belajar silat. Engkau takut kepadanya. S.S.T.T.T. Lan Hong, apa yang kau katakan ini? Terdengar ncinya menangis. Setelah, setelah apa yang ku lakukan untukmu semua, setelah ku serahkan badanku, cintaku, kesetiaanku padamu, hanya dengan harapan agar adikku dapat diselamatkan, masih kurang besarkah pengorbananku? Dia telah menjadi bongkok, cacat, dan engkau masih juga membencinya. Kau jelas keliru, Lan Hong. Engkau tahu bahwa aku pun suka padanya, hanya aku, benarlah, aku khawatir dan kau pun tahu betapa aku cinta padamu. Aku telah merubah hidupku, mencari nama baik dan kedudukan yang terpandang. Semua ini untukmu dan untuk Bisyan. Akan tetapi adikmu itu, dia seolah-olah menjadi penghalang kebahagiaan kita, aku selalu khawatir dan kadang-kadang aku bermimpi buruk, tak dapat tidur. Hening sejenak, lalu terdengar ncinya berkata lirih. Aku dapat memaklumi perasaan hatimu, akan tetapi, aku tetap menuntut agar adikku yang tunggal itu tidak diganggu. Lan Hong, demi kebahagiaan kita, anak itu harus disingkirkan. Apa encinya setengah menjerit? Maksud, maksudmu, biarku titipkan dia di sebuah kuil besar, agar di sana dia dapat menjadi seorang kacung, dan mudah-mudahan kelak dia dapat menjadi seorang hwasyo. Bukankah hal itu sangat baik baginya? Menjadi seorang hwasyo merupakan kedudukan yang terhormat, mulia dan bahkan disedani orang. Ah, tetapi, tetapi, tidak ada tetapi lagi, istriku yang manis. Bukankah engkau juga menghendaki supaya kebahagiaan kita tidak terganggu dan keselamatan adikmu terjamin pula? Setelah hening sampai lama, lalu terdengar ncinya berkata, Baiklah, akan tetapi aku harus tahu di kuil mana dia dititipkan, dan aku boleh mengunjunginya dan menjenguknya sewaktu-waktu. Si Elyong tidak mendengarkan terus. Cepat dia kembali ke kamarnya dan dia duduk di atas pembaringannya dengan muka pucat dan bengong. Ingin rasanya dah menangis, ingin menjerit-jerit saking nyeri rasa hatinya. Akan tetapi dia bertahan, bahkan menutupi mulutnya yang mulai terisak-isak itu dengan bantal. Dia hendak disingkirkan? Dititipkan dalam kuil? Tidak. Dia tak akan menyusahkan cihunya lagi. Dia tidak akan membuat ncinya cocok dengan suami ncinya. Bagaimanapun juga, dia dapat menduga bahwa cihunya tidak suka kepadanya, bahkan membencinya. Bukankah ncinya mengatakan bahwa cihunya yang membuat dia menjadi bongkok? Ucapan ini mengejutkan dan juga membuat dia terheran-heran dan tidak mengerti. Dan cihunya takut kepadanya. Menggelikan dan mustahil. Cihunya, yang demikian gagah perkasa, yang tinggi ilmu silatnya, takut kepadanya, seorang anak bongkok yang lemah? Dan mengapa pula mesti takut? Tidak. Dia tidak akan menyusahkan mereka lagi. Dia kemudian mengeraskan hatinya dan menghentikan tangisnya, lalu dengan perlahan-lahan agar gerak-geriknya tidak terdengar dari luar, dia mengumpulkan pakaiannya, membungkusnya dengan kain menjadi sebuah buntalan yang cukup besar. Kemudian dia menulis helai surat di atas menjanya. Enci Lan Hong dan Cihu, maafkan saya. Saya pergi tanpa pamit, hendak kembali ke dusun Tiong Chin di utara, selamat tinggal. Sialiong. Biarpun baru berusia 13 tahun, namun Sialiong yang bongkok itu memiliki otak yang cerdik. Dengan sengaja dia meninggalkan surat, menulis bahwa dia hendak pergi ke Tiong Chin. Padahal, setelah dia meninggalkan rumah Cihunya membawa buntalan di punggungnya yang bongkok, dia sama sekali tidak pergi ke utara, melainkan ke selatan. Akan tetapi, dia sengaja keluar dari pintu gerbang sebelah utara kota itu. Dia sengaja melalui jalan yang ramai sehingga nampak oleh beberapa orang ketika dia pergi melalui pintu gerbang kota sebelah utara. Terima kasih telah menonton!